Intro Baru-baru ini presenter dan pesinatron Jessica Iskandar mengaku sudah menyapi putranya El Barak Alexander yang kini berusia 2 tahun 7 bulan Hal itu diceritakan Jedar usai menghadiri acara jumpa penggemar di Makassar Bagaimana cara Jedar membujuk El hingga mau berhenti minum asing? Jadi tuh awal mulanya kita ngomongin mau liburan soalnya aku punya break 5 hari nanti aku bilang aku mau liburan ah terus El bilang El mau ikut El mau ikut yaudah tapi kalau El mau ikut El harus stop nenen gitu terus kata dia dia mikir-mikir tuh udah kayaknya gimana ya ini liburan apa stop nenen gitu dia kayaknya dilema gitu tapi aku terus bujuk aku terus rayu aku bilang sama dia El meskipun El stop nenen Mama tetap sayang sama El kalau El mau tidur Mama tetap peluk El tetap sayangin El gitu jadi El mau sesedih sampai akhirnya dia ketiduran Upaya Jedar bukan tidak menemui kendala El sempat merengen hingga membuatnya nyaris iba dia sedih, dia nangis gitu dia bilang El masih kecil El masih kecil, masih nenen, mau nenen gitu enggak El udah gede, teman-teman El sekolah udah gak ada yang nenen gitu aku, aku tetap omongin dia sih memang orangnya yang kukuh dengan pendirian dia tapi namanya aku berusaha kan aku tetap yakinin-yakinin terus gitu beruntung Jedar bisa menguatkan diri sebab Jedar yakin hal ini juga demi kebaikan El karena kan sebenernya udah lebih dari cukup udah 2 tahun 7 bulan memang kan aku disaranin juga 2 tahun cukup mengenang masa awal ia memberikan asih pada El Jedar ingat betul produksi asihnya sangat berlimpah saking banyaknya Jedar bisa memberikan asihnya kepada 9 bayi yang membutuhkan selain El wah, wah, wah luar biasa ya Jedar ini iya, ibu susu 9 bayi itu karena El kan begitu aku perah dia gak minum dia kan langsung nenennya karena dulu tuh aku bener-bener menyediain waktu kalau bisa aku setiap 2 jam, setiap 1 jam sekali aku susuin gitu kini Jedar sudah menyelesaikan tugas menyusui dengan sangat baik mudah-mudahan El jadi anak yang tumbuh sehat dan cerdas Amin